so guys welcome back with me yep kali ini saya pengen update beberapa bursa transfer terutama di liga-liga Eropa atau tim-tim Eropa yang dimana mulai ada beberapa nih yang udah juga mulai here we go dari Fabrizio Romano pergerakan dari tim-tim tuh mulai cepat dalam artian mereka tahu ini sudah menjelang akhir bursa transfer tinggal hitungan hari tinggal lima hari mereka enggak mau beberapa timnya terutama enggak mau tunggu sampai deadline day yang kayak tanggal 30 yang ada beberapa kejadian kan yang yang paling terkenalkan waktu itu karena terlalu deadline day waktu David DGP yang tidak kemarin karena dokumen terlambat akhirnya enggak jadi jadi beberapa tim belajar dari situasi tersebut saya tidak menunjukkan kemungkinan memang nanti deadline day akan akan ada beberapa transfer yang akan terjadi tapi alangkah baiknya mereka menyelesaikan transfer tersebut karena bisa segera dimainkan di laga-laga berikutnya kita bahas dari yang pertama dimana Juventus baru aja here we go tapi belum official here we go dari Fabrizio Romano akhirnya temkuk Miners bergabung dengan Juventus dengan mahar 52 juta euro plus add-ons 7 juta euro kita kan diserahkan kalau beberapa persyaratan tetep terpunis kita kita enggak tahu nih persyaratannya apa supaya Juve akan bayar 7 juta euro tersebut itu dan dalam bentuk bonus add-ons biasa Oke tepuk Miners misal berhasil bawa Juventus masuk ke Liga Champion atau bisa juara Serie A itu baru dibayar bonusnya jadi ya kita hitung aja 52 juta euro walaupun ya memang ada beberapa orang yang dia gabungkan tapi kalau bagi saya add-ons itu masih belum pasti belum belum pasti di di tahun yang sama bisa di dia beli pemain itu bisa percaya bisa jadi di tahun berikutnya jadi nggak nggak masuk dalam biaya tersebut Oke mereka cukup panjang ya negosiasinya negosiasi harga terutama dengan Atalanta ya karena kita tahu juga Juventusnya bukan tim yang punya banyak duit kita tahu tim-tim Itali itu lagi memalami apa apa mengalami permasalahan dari segi keuangan bayangkan aja Juve kan sudah sempat ketikung kalau nggak salah sama West Ham ya West Ham soal Todibo sehingga mereka alihkan perbuan perburuan mereka ke Kalu Luluh pemain AC Milan itu pun dipinjam tapi so far untuk Juventus ya sejauh ini pembelian-pembeliannya cukup bagus ada Kevan Kevan Turam terus Douglas Lewis copminers kalau itu so far dengan mereka dana terbatas bisa menatakan beberapa bukan pemain top tapi pemain bagus terutama di lini minta kan mereka pengen memperkuat lini tengah mungkin ya Gomota sudah cukup puas dengan lini depan yang ada Pelahovic sebagai ujung tombak dan ditambah beberapa pemain muda yang cukup improve gitu dan mereka akan melepas Federico Ciesa itu Oke kita next ke Liverpool ini pas tadi saya sebut dulu terakhir Federico Ciesa dimana Liverpool di akhir-akhir mulai bergerak walaupun belum terlalu banyak pemain-pemain yang bahkan belum ada pemain-pemain dari starting eleven mereka yang mereka jual kecuali Carvalho sama Vanderbilt siapa gitu pasti orang Belanda yang dia jual ke Brentford juga jadi ada ada sedikit dana lah dari Liverpool dari penjualan dua pemain itu kan mereka dapet Witte Europe dan mereka memang sangat beratasi tapi yang cukup mengejutkan Mereka kan mendatangkan Mamerdas Pilih walaupun musim ini belum main musim depan enggak tahu apa terjensinya mereka datangin setiap apakah mereka punya planning akan menjual Elison di musim depan dan mendatangkan makanya mereka mendatangkan Mamerdas Pilih gitu tapi kenapa enggak coba datangkan Mamerdas Pilih di musim depan aja sekalian musim depan gitu kalau memang pengen melepas Elison kenapa enggak coba cari pemain atau pelapis yang lebih urgent misal ini tengah sisi sayap kan walaupun kan mereka akan datangkan Ciesa tapi kalau 30 juta itu bisa di spend misal ke lini tengah atau lini belakang lini yang memang butuh pelapis oke dari starting 11 memang Liverpool bagus tapi dari segi pelapis cukup miris gitu banyak pemain-pemain yang di benchnya Liverpool itu sebenarnya enggak layak mengisi starting 11 dari Liverpool itu sendiri atau misalnya menjadi pemain pengganti itu enggak layak ya posisinya salah itu tak tergantikan karena enggak ada yang benar-benar bisa menggantikan Muhammad salah gitu dan oke dengan adanya Ciesa dia akan bisa memakai dua posisi sayap kiri sayap kanan Oke itu bisa memakai lini depan sudah cukup terus lini tengah lini belakang apa iya saling dapat indahkan terus fit apalagi 30 juta ini kan udah-udah udah dikeluarin di musim ini kan dan Mamerdas Pilih pun bergabungnya baru musim depan makanya saya bilang kenapa Liverpool nggak coba untuk sekalian aja Mamerdas Pilih ini didatangkan di musim depan gitu musim ini fokus aja ke pelapis cari geladang pelapis back pelapis sehingga bench mereka lebih kuat lagi apalagi mereka kan akan mengikuti empat kompetisi ada tiga champion FA Cup Karabal Cup Premier League apalagi liga champion ini lagi apa ada sistem baru yang membuat tim-tim ini akan lebih banyak pertandingan sehingga membuat butuh squad yang lebih tebal itu yang menurutku dana anda sudah terbatas tapi kenapa mendatangkan pemain yang menurut saya belum perlu-perlu banget apalagi dia datangnya baru musim depan gitu loh kita lihat itu tadi sama kayak pemain saya di Juventus saat Anda punya dana terbatas paksimalkan dana itu membeli pemain dengan benar-benar si pemain ini adalah pemain yang memang urgent memang harus dipakai di musim itu karena kalau bolehlah dana-dana anda banyak dan datangkan pemain-pemain yang masih bermain di musim depan gitu ya menurut saya agak kurang sih mendatangkan memperbaikannya apalagi masih dipakai di musim depan kita next ke Chelsea Chelsea berita terakhir masih pengen mendatangkan dua pemain apalagi setelah mereka melepas Romelu Lukaku mereka pengen mendatangkan Jordan Sancho rencananya mereka pengen tukar dengan Reimsterling karena Reimsterling sudah tidak masuk di rencana Enzo Marezka itu sendiri bahkan nomor punggung Reimsterling diberikan kepada Pedro Neto makanya mereka punya rencana pengen menukar Jordan Sancho dan sekarang lagi tahap negosiasi Chelsea lagi bersaing juga dengan Juventus tapi Juventus terus pengen pinjam dan ada opsi pembelian tinggal bagaimana nanti negosiasi antara MU dan Chelsea ataupun Juventus gitu sementara untuk Osimhan memang yang dekat itu cuma ada dua klub Al-Hilal ya Eh sorry 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 Al-Ahli Al-Ahli sama Chelsea yang dimana Chelsea menjadikan prioritas teratas untuk Victor Osimhan mereka masih coba negosiasi cuma dua tim ini yang yang terdepan yang pengen mendatangkan Victor Osimhan sementara untuk Paris Saint-Germain itu sendiri udah udah mundur apalagi mereka juga berapa minggu lalu udah datangin John Neves dengan harga 75 juta euro dan belum melepas pemain kecuali ini Ugarte gitu sebagai itu pun kan dia pemain tengah karena memang enggak enggak dapat kesempatan dari Luis Enrique itu sendiri makanya Paris Saint-Germain kan mundur jadi memang dan eh apa ya Chelsea ini udah punya pemain segamreng udah ada 40 lebih 50 lebih bahkan mereka baru meresmikan keeper dari Belgia seharga 20 juta euro nggak tahu bagaimana ini finansial Charlie ini ini salah satu tim yang menurutku punya dana besar tapi enggak tahu enggak tahu memanfaatkan memanfaatkan dana yang ada gitu asal-asal beli aja terserah mereka gitu mau beli siapa gitu kayak misalnya contoh ya mereka beli Joe Felix 55 juta euro yang yang gak perform di Barcelona itu kan walaupun mereka menjual beberapa pemain kayak Aleger 40 juta euro dan Mattson dan beberapa pemain lainnya tapi bagi saya terlalu banyak pemberosan udah udah mau dorasi juta euro dan beli pemain yang enggak gila banget wihila oke masih muda masih bisa berkembang tapi ini Chelsea tim besar yang anda dituntut untuk bersaing terus-menerus apa iya fans mau sabar 3-4 tahun nungguin Mark Gyuhui bisa bisa berkembang ya iya kalau pemain-pemain kayak Mark Gyuhui ini berkembang kalau enggak tentu saya lebih baik anda sekaligus pen besar untuk satu pemain yang memang benar-benar berkualitas ya bukan yang kayak mudrik 100 juta Enzo 100 juta kayak saya ada 120 juta bayangin 3 pemain aja udah 300 juta coba mereka spend dengan pemain-pemain yang lebih berkelas contoh Osimhen atau siapa lagi pemain-pemain yang mahal contoh Bellingham pemain-pemain yang memang berkualitas makanya saya bingung dengan scouting nya Chelsea ini seperti apa anda punya pemain segamer itu bahkan mereka masih Incer 2 lo ingat Jaden Sancho dan juga Victor Osimhen ya kita tunggu aja sampai deadline dia apakah benar kemungkinan besar saya kemungkinan besar sih ini feeling saya posiman akan ke Chelsea kalau memang Chelsea benar-benar serius karena posiman gak mau ke ala ahli kita next Arsenal Arsenal nih baru resmi datangin pembelian kedua mereka setelah mereka membeli Califiorum mereka membeli Michael Merino dan mereka menjual Edie Nketiah ke Crystal Palace akhirnya udah here we go jadi ini menjadi pertanyaan apakah Arteta akan mendatangkan striker yang benar-benar haus gol atau justru hanya sekedar striker pelatih kita nggak tahu apalagi ini udah mendekat-dekat deadline day biasa Arsenal mungkin akan bergerak seperti kita ingat bagaimana mereka di detik-detik terakhir mengontrak Thomas Partey ya kita nggak tahu ya siapa yang akan mereka beli untuk mungkin menjadi pengganti Nketiah tapi saran saya sih harus beli benar-benar striker target men yang benar-benar sudah teruji seperti Victor Osimhen Vlahovic tapi Vlahovic gak akan gak mau dijual sama Tiago Mota itu sendiri karena memang Tiago Mota punya rencana besar untuk Victor Osimhen Vlahovic sementara Victor Osimhen kan sejauh ini yang incar cuma Chelsea dan al-ahli belum ada pergerakan dari Arsenal tapi kita nantikan aja lah mereka udah cukup kuat di belakang terus mereka perkuat lagi di lini tengah dengan datangkan Mikel Merino Oke kita ke yang terakhir itu ada Munchester United yang baru datangkan Manuel Ugarte seharga 60 juta ya cukup eh 50 juta sorry karena 10 jutanya add-ons balik lagi bagi saya add-ons itu nggak perlu dihitung saat ini juga maksudnya nggak perlu digabungkan karena kita nggak tahu add-ons ini atau bonus ini kan banyak persyaratan kan entah persyaratannya harus emu musim depan masuk Liga Champion nah itu kan masih musim depan mungkin yang akan dibayar emu jadi dan selalu kayak begitu kalau emu pasti selalu add-onsnya itu dihitung selangkan tim-tim lain kadang add-onsnya nggak dihitung jadi bagi saya kurang adil gitu bagi emu itu sendiri mereka datangin Manuel Ugarte 50 juta euro menurut saya worth it-worth it aja karena dia usia masih muda masih bisa berkembang memang dia nggak memang kurang dipakai tapi di di Uruguay cukup bagus sebagai gelandang bertahan gelandang pengangkut air yang orang bilang kerjanya sleding-sleding orang bilang kerja kotor nih kalau untuk gelandang bertahan pelapis untuk Casemiro dan menurut saya cukup smart bursa transfer yang kali ini dimanfaatkan oleh Mr. United dan mungkin ini pemain terakhir yang akan didatangkan Mr. United kecuali mereka menerima pertukaran antara Sancho dan juga Sterling tapi ini mungkin akan menjadi pemain terakhir yaitu Manuel Ugarte cukup smart di belakang mereka datangin 3 pemain The League, Leni Yoro, Mazrawi di tengah satu di depan satu jadi pelapisnya nih cukup bagus gitu loh jadi memang emu cukup smart dan ya kita lihat aja beberapa tim besar lainnya Chelsea apakah benar akan datangkan Osimhan dan Arsenal apakah akan datangkan striker yang benar-benar wah gitu loh dan City belum bergerak juga gitu oke guys bukan cukup sekian thanks for watching guys bye bye bye